Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel Yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya Dan bagaimana hari ini yang sudah mengikuti ujian Tanggal 25 adalah hari pertama untuk ujian IPS Topic 2024 Di gelombang pertama fishing Nah buat teman-teman, gimana tegang ataupun relax Dan soalnya gimana Buat teman-teman yang sudah ujian hari ini Monggo silahkan komen di bawah ya Bagaimana pengalamanmu setelah mengikuti ujian IPS Topic Baik itu di Jakarta maupun di Semarang Nah disini saya akan sedikit memberikan informasi Terkait ada video yang sangat penting sekali Dan ini tahapan-tahapan ketika kita mau mengikuti ujian IPS Topic Tentunya teman-teman yang tadinya sudah mengikuti Sudah tahu dan yang belum mengikuti Yang ataupun yang mau proses ujian Bisa simak video ini sampai habis Karena admin dari BP3MI Semarang Sudah memberikan informasi terkait Bagaimana tahapan kita untuk ikut ujian IPS Topic Nah seperti apa videonya Kita simak langsung ya Videonya supaya teman-teman tidak penasaran Dan tentunya penasaran gimana sih ya Teman-teman yang baru pemula Yang belum pernah mengikuti ujian IPS Topic Pasti penasaran Prosesnya seperti apa Tahapannya seperti apa Dan rasa berdebarnya itu seperti apa Saat kita mengikuti ujian Nah kita ikuti aja Kita langsung saksikan informasinya Ataupun videonya dari admin BP3MI Semarang Halo Sobat Migran Admin coba still sedikit Untuk tahapan pelaksanaan ujian UBT Umum IPS Topic Cituji Korea Selatan Pada hari ini Senin 25 Maret 2024 Di BP3MI Jawa Tengah ya Sebelumnya Peserta ujian diberikan pengarahan Dan juga pembekalan Oleh kepala BP3MI Jawa Tengah Serta petugas BP3MI Jawa Tengah Dan ini adalah ruang pelayanan Jituji Korea Selatan Dimana sebagian tahapan Dilaksanakan disini Ya dan ini adalah tahap pertama Peserta ujian melakukan validasi data Dan presensi awal yang dilayani oleh Petugas BP3MI Jawa Tengah Untuk tahap kedua Peserta ujian melakukan Fingerprint Untuk mengetahui Joki atau enggak Untuk tahap ketiga Peserta ujian Melakukan stempel tangan Dimana ini adalah bukti Bahwa peserta ujian Sudah melewati Tahap-tahap sebelumnya Dan untuk tahap keempat Yaitu pengecekan oleh petugas BP3MI Jawa Tengah Dengan menggunakan metal detektor Jadi untuk peserta ujian Wajib untuk dicek dengan menggunakan alat metal detektor Setelah melewati tahap-tahap tersebut Peserta ujian Melaiki tangga Untuk menuju ke lantai 2 Dimana Ruang untuk pelaksanaan ujian Ada di lantai 2 Nah itulah ya Namun sebelum masuk ke ruangan ujian Peserta ujian Wajib melakukan presensi tahap akhir Yang dimana petugasnya adalah Langsung dari HRD of Korea Sobrat Migran Tidak perlu khawatir Tidak perlu panik Dan juga tidak perlu Was-was ya Karena HRD of Korea Dimana sebagai petugas presensi akhir Melayani sobat migran Melayani peserta ujian Dengan sangat sabar Teliti dan juga ramah Dan ini adalah ruang ujiannya Baiklah Sekian ya Semoga bermanfaat Semangat semuanya Proses saat teman-teman mau ujian Tahapan yang mau masuk Seperti itu Jadi satu jam sebelum Melaksanakan ujian Teman-teman wajib sudah datang Di tempat ujian Dan nanti akan ada orientasi Pengarahan Dan juga Sidik jari Dan juga semua dokumen Yang akan di cek Selanjutnya kita masuk di ruang ujian Itu tidak boleh membawa HP Ataupun apa saja ya Dan ada himbawan lagi Tadi sudah dikatakan Jangan takut dengan HRD Korea Karena Tidak boleh Grogi ya Karena kita kalau Tahu sama orang Orang Korea yang belum pernah Kita ketahui Ataupun petugas Biasanya grogi Itu akan mengurangi Konsentrasimu Saat mengikuti ujian Ataupun menjawab soal-soal Jadi jangan takut Mentalmu dibangun lagi Supaya teman-teman Saat mengikuti ujian Bisa melaksanakan ujian Secara relax Tenang Dan menguasai Semua soal-soalnya Nah mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Kegagalan adalah kunci Dari keberhasilan Annyeonghaseyo Dari kebanyakan Dari kebanyakan Terima kasih.